...kali dilaksanakan di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, penyediaan energi listrik yang cukup dan berkualitas adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, tentu groundbreaking hari ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Apalagi kalau kita bicara energi listrik, energi listrik itu adalah sumber dari segalanya. Tidak ada pabrik-pabrik yang bisa berdiri kalau tidak ada listrik. Tidak bisa kita mengembangkan kawasan paru wisata dengan membangun berbagai tempat-tempat wisata kalau tidak ada listrik. Oleh karena itu, tentu energi listrik merupakan infrastruktur utama pendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Pada saat ini, kondisi kenaga listrik kan di Sumatera Utara masih belum andal. Walaupun kita bersyukur bahwa hari ini dari seluruh kebutuhan listrik yang ada di Sumatera Utara, saya tiap hari mendapatkan laporan dari PLN beban poncak kita semalam misalnya itu mencapai 1.987 MW atau lebih kurang hampir 2.000 MW sementara pasokan listrik kita masih pada posisi pas-pasan. itu pun masih ada beberapa pembangkit yang menggunakan diesel atau PLTD yang biayanya sangat mahal. Jadi kalau dengan diesel itu biayanya bisa sampai 25 sen per kilowatt hour. Sedangkan dengan air seperti yang dibangun oleh PLTMH hari ini itu biayanya sekitar 5 sen per kilowatt hour. Jadi begitu banyak uang kita yang dibakar setiap hari karena subsidi listrik. Tahun 2013-2014 ketika krisis listrik di Sumatera Utara itu subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada PLN lebih besar dari jumlah APBD Provinsi Sumatera Utara. Jadi ketika itu APBD Provinsi hanya sekitar 7 atau 8 triliun maka subsidi untuk BBM listrik saja itu sudah mencapai 12 triliun keempat. Nah oleh karena itu tentunya pembangkit-pembangkit kita yang menggunakan tenaga diesel khususnya itu harus dikurangi. Nah Alhamdulillah hari ini beberapa pembangkit-pembangkit listrik telah mulai dikerjakan termasuk PLTMH yang dilaksanakan pada hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia Pulau Sumatera secara khusus sesungguhnya dianugerahi sumber-sumber energi yang beragam. Baik itu energi yang tidak terbarukan maupun energi yang terbarukan. sebagai gambaran dapat kami informasikan bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi energi terbarukan meliputi tenaga air, panas bumi, biomasa, biogas, dan tenaga surya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian kita bersyukur di negara tropis ini. Saya baru minggu lalu kembali dari Rusia di sana itu matahari kalau pada musim dingin itu hanya bersinar 3 atau 4 jam saja. Memang pada saat musim panas seperti hari ini itu malamnya justru hanya 4 atau 5 jam saja. Dan oleh karena itu kita harus bersyukur. Kita dianugerahi oleh sumber daya alam yang luar biasa. Kita bisa bercocok tanam 3 kali setahun. Sementara di negara-negara supropis itu hanya 1 kali saja bisa dalam 1 tahun. Baik di belahan utara maupun di belahan selatan. Demikian juga kalau kita bicara sinar matahari. Kita bersyukur memiliki sinar matahari yang bersinar 12 jam sama dengan malamnya. Sementara di negara-negara supropis pada saat musim panas memang lebih banyak sinar mataharinya tapi pada saat musim dingin itu hanya sedikit saja. Oleh karena itu tentu apa yang telah diantubrahi oleh Tuhan yang maha kuasa kepada Indonesia berupa sumber daya alam yang luar biasa ini harus kita manfaatkan dengan maksimal. Termasuk tentunya adalah membangun energi listrik yang mana kita masih diberikan anugerah sinar matahari. Sementara kita masih belum memanfaatkannya dengan maksimal. Pemanfaatan potensi tenaga air menjadi tenaga listrik ini juga tentu adalah salah satu yang sangat diharapkan. Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan undang-undang nomor 30 tahun tentang tenaga listrikan dan peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Sampai dengan saat ini dari total potensi air di Sumatera Utara yang berkapasitas 2.500 MW potensi yang sudah kita manfaatkan baru 5 PLTA dengan kapasitas 950 MW sementara pembangkit listrik tenaga mini hidro saya dapat laporan dari PLN dari 100 yang mengajukan proposal 100 potensi yang ada itu baru bisa beroperasi 7 PLTM dengan total kapasitas 54 MW padahal kalau semuanya itu beroperasi kita bisa dapat tambahan lebih dari 1000 MW Oleh karena itu tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada perusahaan PT Pakpak Bumi Energi yang juga sudah membangun di Pumbahas Pumbahas Bumi Energi karena perusahaan ini ternyata adalah salah satu perusahaan yang bonafit bayangkan dari 100 lebih perusahaan 100 lebih proposal untuk membangun listrik tenaga mikro hidro yang sudah hampir 5-6 tahun disampaikan kepada PLN izinnya bermungkin sudah ada yang hampir mati hampir habis karena tidak jadi dilaksanakan itu baru hanya 7 PLTM yang beroperasi yang lain masih kita tunggu karena ada sekitar 20-an yang sedang dalam tahap pembangunan oleh karenanya sekali lagi terima kasih kepada PT Pakpak Bumi Energi Pak Indra dan seluruh jajaran direksi maupun komisaris yang hari ini telah melaksanakan kegiatan groundbreaking ini Bapak dan Ibu hadirin sekalian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi maka ditargetkan energi baru terbarukan pada tahun 2025 itu harus minimal 25% dari total energi yang ada nah hari ini kita masih belum memakai itu dengan maksimal kita masih menggunakan energi dengan bahan bakar fosil yang biayanya sangat mahal memang hari ini kebutuhan listrik di Sumatera Utara boleh dikatakan sudah hampir cukup tetapi masih ada yang menggunakan tenaga diesel yang harus segera kita hapuskan karena memiliki biaya yang cukup mahal disamping itu juga kita masih memiliki MVPP Marine Facial Power Plan yang kita sewa dari Turki selama 5 tahun untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan listrik kita yang masih belum terpenuhi ini sifatnya hanya crash program sementara saja setelah itu nanti akan dikembalikan ke negaranya nah kita berharap pembangkit-pembangkit listrik yang ada termasuk salah satunya Sumatera Utara ternyata memiliki potensi yang sangat luar biasa di bidang panas bumi karena pembangkit listrik panas bumi terbesar di Sumatera Utara terbesar di dunia itu ternyata ada di Sumatera Utara yaitu Sarula 3x110 MW sudah masuk dalam sistem 110 MW 110 lagi pada akhir tahun ini dan tahun depan yang ketiga tapi tentunya pembangkit-membangkit bersekala kecil atau yang disebut dengan PLTMH pembangkit listrik tenaga mikrohidro seperti yang dibangun di Pakpak Barat hari ini juga masih memiliki potensi-potensi yang sangat besar oleh karenanya kami terima kasih kepada perusahaan yaitu PT Humbas Bumi Energi dan PT Pakpak Bumi Energi yang telah berhasil membangun pembangkit listrik mini hidro di Kabupaten Humbang dan juga di Kabupaten Pakpak Barat tadi saya tanya dengan Pak Bupati bagaimana potensi-potensi yang lain ternyata di Pakpak Barat ini masih banyak potensi-potensi mini hidro yang bisa dibangun karena masih banyak air terjun sungai-sungai yang deras dan potensi-potensi alam lainnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian tentunya saya berharap juga kepada perusahaan yang ada agar memanfaatkan tenaga lokal masyarakat yang ada di sekitar proyek ini karena bagaimanapun suksesnya sebuah perusahaan tanpa mengikut sertakan masyarakat lokal maka tidak ada artinya oleh karena itu sekali lagi saya meminta kepada perusahaan untuk bisa memaksimalkan tenaga lokal dipakai dalam proyek ini baik itu pada saat pelaksanaan proyek maupun nanti setelah beroperasi dan mudah-mudahan nanti setelah proyek ini selesai dua tahun tadi kata Ibu Dirut Insya Allah kita bisa bersama-sama lagi hadir di sini dalam rangka peresmian proyek pembangkit listrik yang kita letakkan batu pertamanya pada hari ini inilah mungkin yang dapat kami sampaikan dari medan ke berastagi teruskan jalan sampai ke dairi selamat kepada PT pak-pak bumi energi semoga masalah kelistrikan dapat diatasi dan tengah halaman pohon keladi ambil buahnya dengan telaten dengan pembangunan PLTM layordi pak-pak maju Sumatera Utara makin paten terima kasih bila capi walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berikan tepuk tangan yang meriah